Tidak lama saat saya melaksanakan patrodi, dan akhirnya kami sampai di lokasi tempat kami akan melaksanakan pengaturan. Ini kenapa anak sekolah pakai motor? Harusnya nggak boleh kan naik motor? Masa jalanan gede kayak gini kamu nggak pakai helm? Lewat dalem. Berarti sim belum punya umurnya berapa? 16,5. 16,5? Kamu saya tilang nggak ya? Saya minta suratnya. Surat biru? Oke. Kamu tahu nggak bedanya surat biru sama merah? Tahu. Coba kalau tahu bedanya surat biru sama biru, coba dijelasin. Kalau biru berarti saya tahu saya salah. Saya ngapain saya salah. Kalau merah, saya bersedia ke pengadilan kalau saya buat ini. Kalau saya nggak salah. Dengan lantangnya, dia minta klip biru. Namun, sudah tetap menjadi kewajiban kami memberikan informasi. Oke, kalau surat biru itu kamu dapatnya denda maksimal ya. Ngerti? Tapi kalau kamu ambil yang belangko merah, bisa dapat dendanya di bawah itu. Kalau maksimal dong? Maksimalnya. Kalau kamu ambil biru, itu denda maksimalnya 1 juta. Tapi kalau kamu ambil merah, bisa di bawah itu. Nih, tidak memiliki sip. Denda maksimalnya 1 juta. Ini kalau kamu ambil biru, kita centang denda maksimalnya. Denda maksimal. Tapi kalau kamu ambil merah, yang memutuskan nanti hakim di pengadilan. Bisa aja di bawah ini. Gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kalau minta biru, nggak apa-apa. Tetap minta biru, nggak apa-apa. Dan akhirnya dia meminta belomong merah. Ini umurnya berapa? 15. 15? Kenapa ya bawa motor? Nggak, saya lompat lagi di sini. Terus ini spionnya mana di kanan-kiri nggak ada? Ini belum dicobong. Ini nggak bisa dibutar di sini. Hah? Kenapa? Di sini kayak, apa? Ini mental-mental ke sini. Apa? Mental-mental ke mana-mana. Nah, terus kalau nggak ada spion kayak ini, kamu bisa lihat kendaraan di belakangnya. Harus menengok-ningok kayak gitu. Nah itu, makanya dipasang, bawa ke bengkel. Selain itu, saya juga masih melihat banyak sekali pengendara kendaraan bermotor yang masih melanggar. Jadi, Pak, dimatikan dulu mesinnya. Kuncinya boleh. Maju. Kapan? Di Jakarta Barat, Pak. Maju dulu, maju dulu depan. Dan ini menunjukkan bahwa tidak adanya kesadaran dari diri mereka sendiri untuk tertip demi keselamatan mereka. Sudah ada helm, malah nggak dipakai. Serat-seratnya boleh ditunjukkan. Kapan kena tilangnya? Sudah lama. Kenapa nggak diambil? Sudah 6 bulan loh ini. Dari bulan 6, STNK-mu dibiarkan aja. Jadi, kamu anggap ini sepele, dong? Bukan gitu, Pak. Tapi nggak. Iya, yang namanya tilang nih. Nggak bisa. Terus sekarang SIM-nya mana? Nggak ada. Nggak punya? SIM nggak punya, STNK udah ditahan, nggak diambil. Berarti motornya yang ditahan. Bagaimana, Pak? Hah? Tolong aja, Pak. Tolong gimana nih? Nggak ada SIM, nggak ada STNK. Berarti yang ditahan. Kalau nggak ada motor, saya nggak bisa kerja apa? Kerja apa? Sales, Pak. Sales. Nah, pekerjaan dia yang harus mobile. Nah, kalau kayak gini, siapa yang rugi dia sendiri, ya? Coba kalau STNK-nya ada, kan? Nggak motor kembali tahan. Ini juga plat nomor belakang nggak ada. Terus pion kanan-kiri nggak ada. Lampunya di-smoke. Dia berusaha menghubungi seseorang untuk meminta keringanan supaya saya tidak menahan motornya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Iya. Gimana sih, bisa di-smoke? Ini, Pak. Seseorang untuk menghubungi seseorang untuk menghubungi seseorang untuk meminta keringan? Iya, Pak. Kami bisa, nggak bisa bijaksanai, Pak. Karena kalau misalnya ada SIM atau STNK, kita tahan SIM atau STNK. Tapi ini dua-duanya nggak ada. Jadi saya harus amankan motornya. Iya, kami nggak bisa ngarang-ngarang, Pak. Jaminan yang lain. Karena yang ditetara di surat hilang, jaminan itu hanya bisa SIM atau STNK atau kendaraannya. Iya, Pak. Mohon maaf. Jadi ini nanti sudah kami hilang. Tinggal ikut sidang tanggal 4 Desember. Dan ternyata yang ditelepon adalah keluarganya. Saya sampaikan bahwa bagaimana kalau tidak ada SIM dan STNK, ya harus motornya yang saya tahan. Ini, Mas. Nah. Ini kalau kamu nggak pegang ini, motor kamu nggak bisa diambil? Lalu dulu, Pak. Loh, iya. Ini pegang dulu. Ini motornya saya bawa, Pak. Hah? Nah, kalau motornya dibawa, terus yang kami tahan apa? Jaminannya apa? Ya? Ini dibawa. Nanti kalau ini nggak dibawa... Ini nggak dibawa, ya. Jadi nanti, Bapak, kalau nggak bisa ngambil motor, jangan silakan saya. Nggak mau bawa? Iya, ini bawa. Ini bawa dulu suratnya. Nah. Di pengadilan. Nah, ini bawa. Nggak. Mau nggak diambil? Kalau nggak, yaudah. Nggak mau? Iya, siapa lagi mau ditelepon siapa? Nggak mau bawa, Pak. Hah? Loh, iya, bukan saya yang berhak untuk bijaksanai. Nanti kamu bilangnya di kantor, di pengadilan. Bukan saya. Ini bawa. Nih, kalau kamu nggak mau bawa, yaudah. Nanti kamu nggak bisa ngambil motor kamu. Nggak salah, mau nggak bawa. Loh, iya, makanya ini dibawa dulu. Kamu minta tolong apa sama saya? Saya bisa nolong apa? Saya bisa nolong kalau ada SIM atau STNK. Bisa ditukar. Sudah tilang, Pak. Nanti juga saya ambil, Pak. Nah, ini buktinya udah pernah ditilang juga, Pak? Kamu ambil juga? Nanti saya kan nggak, Pak. Itu buat ambil. Saya juga nggak tahu pengadilan. Saya juga baru di sini, Pak. Kalau Bapak mau, Bapak ambil nanti STNK-nya. Ganti barang mungkin di kantor juga nggak ada masalah. Tapi kalau kamu nggak ada ini, motor kamu nggak bisa diambil. Ini? Ini nggak? Mau megang? Nggak, nggak. Nggak, 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 nggak. Loh, iya. Nggak juga, Pak. Ini motor kamu, nanti gantinya ini. Kalau ini kamu nggak ada, nggak bisa ngambil motor. Ngerti nggak? Nggak, ngerti. Tolonglah. Iya, sekarang saya tanya. Minta tolong apa sama saya? Apa yang bisa saya tolong apa? Loncar ke TKP. Siap. 86. Iya, tolong gimana lagi? Saya masih ada tugas yang lain. Yang mau saya tolong apa, coba? Mau tolong barang bukti di bawah motornya? Iya, sekarang saya tanya. Minta tolong apa sama saya? Apa yang bisa saya tolong apa? Oke, Pak. Yaudah, bawa aja. Kalau nggak mau, yaudah. Nanti kamu nggak bisa ambil ini. Jangan silakan. Dan meskipun dia sempat berjuang dengan sekuat tenaga alasan apapun, namun motornya tetap saya tahan. Ya, awalnya saya tetap berusaha untuk memberikan penjelasan secara baik dengan orang ini. Namun, lama-lama dia mengganggu tugas kami. Kamu kalau ngelangin petugas, sudah kena pasal loh. Udah mendingan kamu segera urus STNK-nya, ambil. Nanti kamu bisa. Nggak ambilnya gimana? Ambilnya bukan di saya, ambilnya ada di tulisan itu. Makanya baca. Saya kasih tulisan, nggak kamu baca. Memang sebenarnya kami harus bertindak secara humanis. Namun, dalam keadaan seperti ini, kami terpaksa harus bertindak sedikit lebih tegas. Terima kasih.